Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama kita panjatkan puja dan puja syukur kita Atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita nikmatan kami Terutamanya nikmatan salam Salawat serta salam Tak lupa kami curahkan kepada Nabi besar kita Yaitu Nabi Muhammad Halo teman-teman Perkenalkan nama aku Amalia Mufide Syarifudin Aku dari kelas Baceng Apa kabar teman-teman Semoga teman-teman tetap menjaga kesehatan ya Dan jangan lupa menggunakan maskar Tetap diam di rumah dan bersuci tangan dengan bersih Kali ini aku akan menemani teman-teman Dengan memberi sedikit pengetahuanku Tentang amalan yang tidak pernah terputus Apa yang dimaksud dengan amalan yang tidak pernah terputus? Amalan yang tidak pernah terputus adalah Amalan yang pahalannya aku tersunggalin Walau kita sudah wafat Ada tiga amalan Yang pertama Doa anak soleh Doa anak soleh adalah Saum dibakti kepada orang tua Saum mendakan kedua orang tua Bunyi doa kedua orang tua adalah Rabbi Firly Walibali Daya Wanham Numa Hama Rappaya Nisahiro Yang artinya Lindungilah terbua orang tua kami Sebagaimana mereka telah menjidik Dan menyayangi kami sejak kecil Contohnya Anak yang mendoakan orang tuanya yang sudah wafat Insya Allah akan dinaikkan geraiatnya Jika kita besar nanti Kita menjadi sukses Dan kita pintar Tetapi kita tidak berbakti kepada orang tua Itu semua usaha kita sia-sia Amalan yang kedua Amalan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat Jika kita mempunyai ilmu Kita juga harus mengamalkannya Dan mengajarkannya kepada orang lain Contoh Teman kita yang meminta bantuan kita untuk mengajarkan mata pelajaran Kewajiban kita adalah membantunya Dengan syarat Tetapi kita tidak mengharap imbalan apapun dan mengajarkannya dengan ikhlas Amalan yang ketiga Amalan yang ketiga adalah sodakodariah Sodakodariah adalah amalan yang pahalanya akan terisalir Contohnya Kita membangun masjid Sementara masjid itu masih berdiri Dan masjid itu masih digunakan para jamah Untuk beribadah Pahala masih mengalami untuk kita Contohnya kedua Contohnya kedua adalah Bersodakodariah Al-Qur'an Jika Al-Qur'an ini masih dibaca dan masih dihafalkan oleh orang Maka pahala itu masih mengalami untuk kita Tapi tidak hanya bersodakodariah Al-Qur'an Kita juga bisa bersodakodariah Al-Qur'an Wabillahi Taufi Balitayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!